Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana dari jalan raya Padang Solo kemudian berbelok ya kalau kita datang dari arah kota Padang ke kanan jadi ada persimpangan jalan yang menuju ke Muarolabwah atau ke Solo Selatan jadi inilah perjalanan pada waktu senggang ya melakukan touring ke daerah Alhan Panjang daerah Solo Kabupaten inilah suasana yang dapat kita rekam dalam konten ini suasana perjalanan menuju ke Alhan Panjang tentu saja di Alhan Panjang ini para sahabat YouTube dan dusana-dusana tujuan utama adalah mengunjungi Danau Talang selain Danau Talang ini di Alhan Panjang terdapat danau diateh dan danau di bawah biasanya disebut Danau Gembar karena ada dua danau yang saling berdampingan perbedaannya adalah tinggi dan rendah sehingga dikenal dengan Danau diateh dan danau di bawah sementara baru beberapa tahun terakhir ini kemudian menjadi viral Danau Danau Talang di mana danau tersebut berada juga di dekat Danau Kembar oke ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan subscribe like comment dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten konten-konten terbaru di channel ini Oke kita sampai di persimpangan jalan di Alhan Panjang dimana eh cepatnya persimpangan jalan menuju Danau Talang ini ada petunjuknya saya sudah berada di persimpangan jalan untuk ke Danau Talang ini para sahabat YouTube dan di channel sana ini ada tanda-tanda yang menunjukkan untuk arah masuk ke Danau Talang jadi tadinya saya sudah masuk ke Danau Talangnya sudah sampai di sana para sahabat YouTube di jalan sana sementara rombongan saya saya tidak tahu apakah sudah masuk ke sana atau mereka berada di tempat yang lain dari kedatangan ini Oke sahabat YouTube dan di sana saya standby dulu di sini di persimpangan jalan ini di sebelah sana di depan saya ini berdiri terlihat juga Danau para sahabat YouTube aman sicher dan 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 Danau Kembar Danau di bawah Danau Talang Ini jalan ke danau Jadi sebenarnya disini Ada papan petunjuknya Para sahabat youtube Yang dibuat oleh Mahasiswa UNP yang KKN Tahun 2020 Danau Kembar Jadi 1 km panorama danau bawah Kesebelah kiri ini 4 km danau Talang Dan maga atas 700 meter Ini kesebelah kanan kamera ini Para sahabat youtube dan disana-dusana Sementara Kalau kita lurus Jadi posisi awal tadi Itu 7 km Danau Kembar Saat ini udaranya segar sekali Para sahabat youtube dan disana-dusana Kendaraan-kendaraan tidak terlalu ramai Tapi selalu terus-menerus ya Jadi Ini ada papan petunjuk yang dibuat oleh mahasiswa Yang berada di belakang saya ini Untuk membantu Kalau para petunjuk ingin hadir disini Walaupun tadinya terpisah dari rombongan Akhirnya Saya kembali bergabung dengan rombongan Dimana Ikut bersama dengan rombongan Turing Mandiri Sebuah komunitas Yang ada di Kota Pariaman Dimana pada hari ini Agenda mereka Mengunjungi Danau Talang Memang lumayan juga Perjalanannya para sahabat youtube Dan disana-dusana Namun Sesuailah Dengan apa yang Didapatkan Atau dirasakan Selama perjalanan Menuju ke Danau Talang ini Pemandangan yang indah Jalanan yang tidak terlalu ramai Keasikan Dalam Menelusuri jalan-jalan yang Sangat mulus ya Kemudian juga cuaca yang cukup baik Apalagi di daerah ketinggian ini Terasa sekali Udaranya sejuk Dan memang Agak berbeda ya Dengan daerah Kawasan pantai Dimana Pariaman Merupakan daerah Yang berada di Tersebut pantai Barat Pulau Sumatera Jadi Hadir di Kawasan pegunungan Lain Selesananya para sahabat youtube Dan selesananya Apalagi Pemandangan Atau view Mata kita Lepas Bebas Bebas ya Jauh Memang Di lorong-lorong Perbukitan Ini Ini adalah lokasi Dimana Sudah mendekati Danau Palang Cukup bagus Cukup indah Mudah-mudahan Sajian ini Menarik para sahabat youtube Dan selamat Nah itu danau nya yang terlihat di bawah itu para sahabat youtube Saya baru saja Terus ke bawah dan ada dua danau disini para sahabat youtube Yang saya datangi Ini perbukitannya cukup indah Tidak ada semak belukar dan umumnya ditanami Tanaman-tanaman sayur mayor Terus ada kegiatan kehidupan yang berjalan disini Dan yang terlihat di kejauhan itu para sahabat youtube itu adalah pintu masuk Jadi saya berada ini adalah di pintu dalamnya Jadi setiap pengunjung dikenakan kartis ya Dan itu untuk pengelolaannya Dan kartisnya ini Kelompok sadar wisata Danau Matalang Agari Kampung Batu Dalam Kejauhan Danau Kembar Solo Kartis sana masuk Untuk setiap pengunjung Satu kali masuk Lima ribu Para sahabat youtube Dan dosana-dosana Oke juga Yang penting Tempatnya bersih Aman dan tenang Oke para sahabat youtube Terlambat dari rombongan para sahabat youtube Dan dosana-dosana Nah inilah Danau Yang Kita kunjungi Pada siap ini Semoga Saya ada di sini Yang satu rombongan dengan saya Yang satu rombongan dengan saya Terima kasih telah menonton 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 Tampaknya Terima kasih telah menonton Oke Rombongan Tampaknya Tampaknya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton